Intro Baik Pada siang hari ini kita ketemu lagi Waduh Sudah terasa indah puasa berapa hari Iya betul pak Sudah hari ke-6 Harus tetap semangat Tetap semangat kerja kita Walaupun masih menahan dahaga Dan lapar 3 jam lagi kok Puasa kan ibadah Amalnya lebih banyak Amin Jadi gak terasa ya sudah berapa episode Kita memberikan Pencerahan Memberikan ilmu, wawasan Motivasi ke teman-teman kita Solusi ke teman-teman kita Jadi jangan bosan-bosannya Untuk selalu berbuat Baik Kebaikan kan gak pernah ada salahnya pak Iya Rada lebih lemes kita ya Semangat Semangat Enggak ada pengaruhnya Betul Ibadah ini kan Sambil bekerja ini kan berlipat-lipat Bahalanya Amin Bener gak? Betul Oke Pada hari ini Apa nih yang mau didiskusikan ini Keliatannya kalian udah siap terus ini Setiap saat temanya Sebelum kita diskusi lebih lanjut Perihal topik hari ini Kita mau minta dulu ke teman-teman kita Yang nonton YouTube untuk kali ini Jangan lupa subscribe dan share Untuk episode-episode selanjutnya yang lebih menarik Betul banget Supaya tidak ketinggalan Supaya gak ketinggalan Bener Karena kedepan kita akan semakin memberikan tema-tema topik-topik yang sangat menarik Lebih menarik Dan memberikan pencerahan, solusi, motivasi dan lain sebagainya kan Ilmu Kita tambah ilmu kan tambah pinter Betul Kita tambah ilmu tambah rejeki Luar biasa Oke Berarti kita langsung aja nih sekarang kita ngobrol-ngobrol Karena kan kita waktu luangnya juga sedikit Gak begitu lama Tapi ini khusus untuk hari ini gak apa-apa gak sedikit lama Ngabugurit Oke Oke Sekalian ngabugurit Bener Bener Sekaranya teman-teman kan juga sambil nonton sambil nunggu azad Iya Bener Baik Kalau gitu Langsung aja Jadi Mr. AM Kita langsung ke topik nih AM Solusi Mr. AM Solusi, bener Jadi masih dengan topik yang related dengan kondisi pandemi saat ini Jadi Mr. AM, kondisi pandemi saat ini itu kan masih banyak nih gejolak-gejolak Seperti adanya kelangkaan minyak goreng Kenaikan harga BBM Kenaikan pajak PPN Kenaikan harga tol dan lain-lain Nah menurut Mr. AM bagaimana sih untuk menanggapi hal-hal tersebut? Iya Jadi begini ya memang situasinya saat ini ya tidak hanya Indonesia ya hampir seluruh dunia ya itu mengalami hal yang sangat-sangat ya situasi istilahnya itu keterbatasan ya dari kehidupan yang normal ya berubah dimulai dengan adanya pandemi Iya Nah tentunya ini bisa melumpuhkan sendi-sendi kehidupan Benar Pak Ya kan Nah yang dulu normal akhirnya tidak normal dan kita harus dipaksa untuk mengikuti pola hidup baru Benar new normal Nah ini dari segi kehidupan yang kedua dengan adanya pandemi ini juga cukup memukul ekonomi Ya enggak? Benar Nah makanya negara-negara di dunia begitu kena pandemi bukannya tumbuh malah minus kan? Betul Nah minus ya karena harus buka tabungannya harus pecah celengannya ya gitu yang notabeneya mendadak ya kadang-kadang apa banyak negara yang tidak siap ya karena pandemi ini kan tidak direncanakan Betul tidak ada yang tahu Pak Tidak ada yang tahu tiba-tiba Tahu-tahu datang kan nah jadi mau tidak mau ya ada negara yang cadangan devisianya besar ya atau celengannya besar ya mungkin tidak terlalu banyak pengaruh untuk ini ekonominya ya Ya karena dia punya reserve yang cukup besar tapi juga ada beberapa negara yang cadangan devisianya sedikit celengannya sedikit jadi begitu dibolong ya udah habis ya Malam minus Benar Apa pandemi masih berjalan sampai berapa tahun ini kan ya itu sudah 2 tahun lebih ya mungkin 3 tahun jalan ya nah ini ini juga akan berpengaruh kepada sendi-sendi kehidupan khususnya ekonomi ya Yang ketiga itu juga berpengaruh kepada kebijakan-kebijakan yang akhirnya juga harus menyesuaikan dengan situasi yang tanpa diduga-duga ini unpredictable ya jadi tidak diprediksi ya makanya banyak kebijakan ya pemerintah ya itu yang harus dirubah ya untuk menyesuaikan kondisi supaya Kelangsungan kehidupan kehidupan berbangsa dan bernegara ini tetap juga berjalan dengan sebaik-baiknya Sedangkan yang keempat ya mau tidak mau juga Masyarakat atau manusia di dunia ini dipaksa untuk berkehidupan beda dengan kehidupan sebelumnya Iya betul Iya enggak kalau dulu kan yang penting ngumpul Nah sekarang malah sendiri itu sehat Iya ditahan dulu ngumpulnya Kalau dulu mungkin kumpul-kumpul sehat Nah sekarang sendiri sehat ya seperti itu Mereka yang kita sendiri juga bisa menyelamatkan orang lain juga Iya benar Nah jadi artinya banyak kehidupan-kehidupan yang new normal tadi itu ya dipaksa setiap orang untuk berubah gaya hidupnya Iya benar Nah ini efek dari pandemi ini ya ini banyak sekali ya yang bisa kita sikapi mungkin itu ya gambaran tadi itu Nah oleh karena itu baik pemerintah maupun rakyatnya ya itu harus survive Iya untuk menghadapi cobaan yang cukup dahsyat ini ya kan Kalau generasi kita ya baru seumur hidup kan kita merasakan seperti ini juga Benar benar apalagi generasi saya kan saya juga waktu dulu jamannya malaria itu kan saya juga masih kecil banget belum tahu kan gimana sih caranya survive Dari wabah ya Cuma kan kalau sekarang kita sudah tahu berarti kita harus bekerja sama juga ya Pak masyarakat dengan pemerintah itu bareng gitu ya Pak ya saling mendukung Dan ini pandemi ini kan memukul internasional kan global dunia Jadi ya efeknya ya luar biasa ya efek terhadap dunia ini luar biasa ya Mungkin itu ya gambaran cepintah sekilas bagaimana tentang situasi saat ini ya Aduh makin ngeri pertanyaannya Semakin kedepan makin mendetail Harus dong Baik Pak Baik Pak Ica apalagi Mbak Cynthia Tadi kan Baby bilang dengan adanya kenaikan BBM Kemudian tol pajak PPN dan lain sebagainya Menurut Mr. AM ini bagaimana sih kita sebagai masyarakat yang terdampak dari kenaikan-kenaikan ini tuh kiap-kiapnya Oke Dalam menghadapi hal ini Pak Iya Jadi Apalagi nih BBM dan PPN ini kan naiknya cukup berdekatan Pak Iya Jadi Karena situasi pandemi ini ya memukul dunia ya Khususnya di bidang ekonomi juga ya Ini dan pemerintah juga Ditambah beban Artinya beban yang di luar perencanaan Betul Apa itu salah satu contoh membeli vaksin Iya Dengan populasi yang 270-an juta lebih ini bukan suatu hal yang ringan Kali-kali vaksin lagi ya Mbak Itu Enggak pernah kepikiran sebelumnya Betul Harus mengeluarkan biaya ekstra Ekstra apa? Menyembuhkan bagi yang terjangkit Iya Itu yang positif Menyediakan fasilitas-fasilitas Menyediakan fasilitas Obat dan lain sebagainya Obat ya tempat untuk isoman dan lain sebagainya Ya Ini bukan suatu hal yang kecil itu Nah ini tentunya akan menyerap anggaran yang notabene sebelumnya mungkin sudah ada pos-posnya kan Ya Nah dengan demikian Ya harus diromba Ya pemerintah dan rakyat harus segera mencuit ya kondisi ini mencari treatment ya untuk bisa melaksanakan pembangunan ya dengan sebaik-baiknya Masyarakat juga bisa mencukupin kehidupannya ya supaya juga tidak semakin terburuk ya Nah tadi ditanyakan kiat-kiat, wah kalau udah kiat-kiat ini, ini udah jurus-jurus ini Ini agak sedikit ini ya tajam kita berbicara ini meras otak ini pertanyaannya ini Kalau menurut saya ya ini khususnya untuk masyarakat dulu ya 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 Itu Jadi Mau level apapun ya pasti kena dampaknya ini ya Saya Mempunyai beberapa Argumen ya yang mungkin bisa menjadikan saran atau solusi atau inspirasi ya Itu yang pertama Dengan situasi seperti ini Harus Aparat khususnya di tingkat bawah ya Itu RT dan RW Itu semakin proaktif Untuk peduli terhadap warganya Nah yang dulu mungkin datanya nggak apal Sekarang harus ngelotok, harus di luar kepala Berapa Di RT, RW, di Kalurahan kita Jadi Pak RT, Pak RW Dan Pak Lurahan mungkin harus lebih aktif lagi Mendata lagi Nah memang itu sudah dilakukan ya Namun disini saya ingin bicara Pendataan ini berkaitan dengan kreativitas untuk survive Nah disini artinya Di setiap RT, RW itu tentunya kan ada beberapa perbedaan warganya secara ekonomi ya Ya jelas betul, betul Pak Jadi maksud saya dengan mengetahui data populasi dengan tingkat ekonomi warganya Nah saya mempunyai saran RT, RW berkreativitas, berinovasi Artinya bagaimana yang kecukupan di warganya bisa membantu warga yang kekurangan Ya betul Nah caranya macam-macam banyak itu Ya bisa dilakukan oleh RT, RW Ya contoh dengan membuat lagi mungkin kooperasi Itu antar RT, RW ya kan Nah mungkin yang ekonominya agak kuat itu Atau kuat itu ini iuran pokoknya Itu lebih besar Atau iuran wajibnya Atau iuran sukarela nya Nah seperti itu ya Jadi saling membantu Pak Saling membantu ya Kemudian nanti yang ekonominya lemah Nah bisa membantu juga mungkin di kooperasi itu Silahkanlah mau bentuknya apa aja ya Mau kooperasi, mau badan hukum apa Intinya dibuatlah kerjasama Gotong royong Ya di satu RT dan RW itu Ya yang dimotorin oleh Pak RT, Pak RW ya Bahkan mungkin lurah ya Nah kalau ini ya berlaku secara nasional Ya maka efeknya juga luar biasa secara nasional Oke Ya artinya pemerataan itu dengan sendirinya Ya itu akan terlaksana Nah seperti ini Nah ini menurut saya ya Nah supaya ini juga jalan dengan baik serentak Ya sampai tingkat nasional Ya tentunya harus ada regulator Dalam hari ini pemerintah Tingkat nasional Yang harus merumuskan untuk itu Ya implementasinya Sehingga dilakukan oleh Pak RT dan Pak RW Sehingga layung hukumnya juga jelas ya Dan ini kalau dilakukan secara sporadis ya Bersama-sama ya seluruh Indonesia RT RW bergerak bersama Indonesia ini akan menjadi bangsa yang kuat Top lah ya Karena dari bawahnya aja sudah Sudah terintegrasi dengan baik Ya artinya Kondisi seperti ini juga Menjadi Trigger Kita untuk survive Trigger untuk Mempererat rasa persatuan Dengan itu tadi tuh Saling peduli diantara lingkungan kita Bener Jadi gak apatis antara tetangga ya Pak Bener Memang selama ini saya lihat juga sudah dilakukan ya Tetapi Tidak secara sporadis serentak Begitu ya Tidak merata Ya contoh saja mungkin di tempat saya Tempat mbak ya Tempat yang lain-lain kan mungkin berbeda-beda Bener bener Nah ini kalau di Justifikasi ya secara Apa nasional begitu ya Itu sehingga Pak RT dan Pak RW tahu persis ya Apa yang harus dilakukan Dan kepedulian masyarakat di wilayah RT RW nya juga semakin tumbuh Karena mengerti Bahwa ada regulasi yang akan Dikeluarkan ya menyangkup untuk kebersamaan semuanya Nah dengan di wadah itu tadi apalah mungkin kooperasi dan lain sebagainya Saya rasa kalau ini dilakukan ya Kita sebagai warga ini akan tergerak ya Untuk saling bantu-membantu Jiwa persatuan kita juga akan semakin tumbuh dari tingkat bawah Ya itu jadi sangat mengakar sekali Nah inilah yang juga menjadi salah satu kekuatan bangsa Ya ketahanan bangsa Dalam menghadapi pressure apapun Nah kalau ini bisa dilakukan Ini akan sangat mengakar Nah sehingga ke depan Ada apalagi yang Yang unpredictable kejadian apalagi Bangsa Indonesia ini akan lebih siap Tidak kaget lagi ya Pak Betul Secara mental Secara pemikiran Mencetnya juga Jadi siap lah Nah ini seperti itu Berarti kayak kalau Karangtaruna itu juga termasuk ya Pak Bisa diberdayakan Karangtaruna Karena kan sekarang kayaknya sudah lumayan jarang ya Pak Hanya untuk di tempat-tempat tertentu aja Mungkin itu bisa diberdayakan Karena kan itu isinya juga kebanyakan generasi muda ya Pak Nah Kiatnya secara teknis silahkan Setiap daerah itu mempunyai sumber daya masing-masing Ya ada yang mungkin kampung ya untuk tambak ya bagaimana itu RT RW nya menggalakkan untuk proses itu Ada mungkin kerajinan ya Ada mungkin ya yang lain kan mungkin apa kuliner segala macam Nah disini di manage ya secara profesional oleh Pak RT RW dengan warganya ya Sehingga warga yang mampu dan yang tidak mampu berkumpul menjadi satu Intinya supaya semuanya sejahtera Tidak menjadi benalu tetapi menjadi simbiosis Ya akhirnya simbiosis mutualisme Sama-sama saling menguntungkan dan kalau seperti ini tercipta maka ini akan long term Ya dan ini menyebabkan ketahanan berbangsa dan bernegara luar biasa karena sangat mengakar dari bawah Sampai ke bawah Juga nanti akan meregenerasi sampai ke anak, cucu, cicit dan sebagainya Inilah salah satu mungkin kiat untuk yang di masyarakat Yang kedua ya masyarakat juga disini ya dengan kejadian seperti ini ya apalagi ya tadi saya mendengar adanya kenaikan tol Kenaikan pajak, kenaikan apalagi tadi BBM Bahkan sampai ke pulsa ini Pak naik pulsa juga Ini juga tentunya juga secara ekonomi akan menambah ya beban dari masyarakat Jelas, benar Tapi ini juga akan menjadi education juga bagi masyarakat untuk lebih berkreatif Nah jadi yang kedua saya menyarankan juga kepada seluruh masyarakat ya dimanapun itu harus meningkatkan rasa kreatifitasnya Contoh ya contoh Sebenarnya ada hal-hal itu yang bisa diperbuat sama semua orang dengan kemampuan masing-masing ya Baik itu membuat suatu produk ya Atau jasa Nah yang saya cukup melihat pertumbuhan untuk kreatifitas di bidang jasa ini cukup naik ya Buktinya memanfaatkan media sosial Ya macam-macam ya Nah ada yang jual online Ada yang kemarin itu sampai pasang-pasang foto Oh NFT itu ya Kemudian Youtube Kemudian ada konten-konten yang menarik Nah ini di bidang jasa ini saya lihat bagus ya Kemudian tumbuh jasa-jasa secara elektronik Ya itu yang sekarang sudah mulai merebak dimana-mana ya Benar-benar Kemudian masyarakat pun secara real ya Itu juga bisa berbuat sebenarnya Ya apapun Contoh Pak Manya Ada halaman di tempat kita Ya jangan tidur aja Jangan diam aja Kalau makan lombok tanam Itu sebulan dua bulan tiga bulan tumbuh Nah bayangin aja Ya kalau ini setiap orang di halaman yang nanam Ini saat Indonesia ada berapa juta hektar Ya Tadi mulai dari hal yang kecil Dampaknya bisa besar di kemudian hari Setelah itu Membuat sesuatu ya produk secara real Yang notabene tidak memerlukan biaya besar Contoh Sekarang kita mencari makanan yang sepele saja Peek peek tahu kan Peek kacang gitu ya Susah coba cari peek kacang yang enak susah Cari itu apa Kacang goreng yang enak coba Ini kan bisa ya Mungkin dibuat itu kecil Itu modalnya gak cukup besar itu Nah ini kalau dibuat secara enak Ini tentunya juga akan bisa menghasilkan contoh Satu bungkus itu dijual berapa? 2.500 Kata kalau untungnya seribu Sehari bisa 500 bungkus saja laku Sudah 500 ribu Dalam waktu sehari Sebulan 15 juta Bisa menjadi tambah Begitu juga yang lain Kerajinan-kerajinan Banyak orang yang sekarang itu kreatif Yang membuat kerajinan Ada yang dari barang-barang sampah Dan lain sebagainya Nah ini Intinya dengan kondisi seperti ini ya Pandemi ya Pemerintah juga harus mencukupin Itu anggaran ya BBN-nya Dengan menaikkan pajak BBM dan lain sebagainya Itu kalau diimbangin dengan kreativitas Anak bangsa yang tinggi Tentunya juga masyarakat juga akan mendapatkan income Dengan kreativitinya itu Nah jangan malah terninabobokan Atau malah malas Atau malah frustrasi putus asa Wah udah begini pandemi Ini dinaikkan segala macam Ya karena di sini ada dua arus Yang harus dicukupi Yaitu arus kehidupan berbangsa dan bernegara Yaitu APBN dan lain sebagainya Harus tercukupi Begitu juga harus kehidupan masyarakat Nah di sini Saya menyampaikan tadi Marilah kita seluruh masyarakat ini Berkreativitas Apalagi yang muda-muda Benar Berarti ini juga untuk trigger ya Untuk kita generasi muda itu untuk keluar dari zona nyaman Zona nyaman Jadi kita mencoba sesuatu hal yang baru Menginovasi kreativitas Jadi siapa tau itu adalah hal yang mempunyai dampak besar buat kita Jangan kayak katak dalam tempurung ya Banyak sekali kok Yang bisa ada jutaan kesempatan Kalau kita mau kreativitas Ini contoh ya Kenapa saya juga bicara begini ya Karena sejak kecil saya itu Mempunyai pemikiran Bagaimana aku tidak minta uang orang tua Jajan sendiri Saya SMA Itu bagaimana saya mencari uang jajan sendiri Saya mulai waktu itu Saya dengan ternak ayam puyuh Waktu itu 25 ekor Saya masih ingat itu pakai lampu Gitu kan Kemudian dia bertelur Saya juar telurnya Wah laku keras Bahkan banyak orang yang datang Kemudian berkembang Jadi 50 100-150 ekor Diambil telurnya langsung Tetapi suatu saat Aku jalan-jalan Di warung susu segar gitu Aku makan itu Ada sate telur puyuh Warnanya coklat Wah aku mikir nih Wah aku punya telur ini Kalau dijual dengan sate seperti ini Pasti untungnya lebih kan Luar biasa benar Benar Saya minta ibu saya Bu tolong dimasain dong Ini apa Telur puyuh saya Supaya menjadi coklat Nah baik aku Supaya menjadi coklat Akhirnya kan untungnya berlibat Nah setelah itu baru saya kreatif lagi kan Wah bagaimana kalau aku buat Peye kacang goreng Itu dulu pernah saya lakukan waktu saya SMA Nah Kemudian setelah Cukup maju Bahkan waktu itu Saya yang Belanja sendiri Sampai saya yang ngirim ke warung-warung Luar biasa Saya titipin ke warung-warung Pake motor Jadi pulang sekolah Kerja seperti itu Nah sampai Cukup Aku bisa nabung Coba-coba lagi Saya kembangin lagi Saya buka fotocopy Waktu itu fotocopinya kecil Nah mereknya Ricoh Masih ada kan R-I-C-O-H Itu kecil-kecil Baru lulus SMA Buka fotocopy kecil Yang kuliah-kuliah ini fotocopy di tempat saya Ini saya hanya memberikan contoh Kalau kita ini mau berkreatif Walaupun masih SMA saja Itu bisa menghasilkan uang sendiri Benar betul Saya waktu itu malah Enggak pernah minta Uang lagi ke orang tua Untuk SVP Karena SMA saya juga bisa Menghasilkan uang sendiri Dan menabung sendiri Saya bisa beli sepeda motor sendiri Nah waktu itu Yamaha VE80 Masih ingat 75 cc Atau 80 cc Nah disini Intinya Saya ingin menggugah Seluruh generasi muda Marilah kita berkreatifitas Apalagi sekarang Jamannya sudah lebih gampang ya Pak Lebih gampang Kalau boleh saya sedikit cerita juga Pak Waktu saya SMA itu Saya pernah jualan Mie itu Pak Samyang itu Awalnya karena saya nggak suka Jadi saya isen jual Karena saya tahu demandnya tinggi Jadi saya punya kreatifitas Coba deh jual Ternyata Pak ada suka Pak Saya cari supplier dekat rumah Setelah saya jual 1, 2, sampai 5 Habis itu saya jual sampai 10 dus Pak Waktu itu belum Susah ya Susah Jadi saya melihat bahwa Saat itu ada kesempatan Oh di kesempatan ini Ada sosial media Terus juga saya udah punya supplier dekat rumah Jadi saya kembangkan Jadi kan bisa untuk tambah-tambahan kita juga kan Iya Dari kita SMA itu Udah bisa kita jajan sendiri Tanpa harus minta tambahan Nah ini yang paling penting ya Jadi generasi sekarang Itu walaupun masih pelajar Harus berkreatif Benar Dengan situasi seperti ini Gitu loh Gitu loh Jadi Gak usah malu Iya Gak usah malu Gak usah gengsi Gak usah gengsi Kan masih halal di kerjakan Iya halal Jadi Kita harus menjadi generasi-generasi yang tangguh Menghadapi situasi seperti ini Ya gitu Nah ini Kiat-kiat tadi ya Yang Apa Ditanyakan Nah yang kedua Ini menyangkut Yang kedua atau yang keberapa Pokoknya selanjutnya ya Ya selanjutnya Yang ketiga Yang ketiga ini Nah yang ketiga Ya ini Berkaitan dengan pemerintah Iya Itu sebenarnya pertanyaan saya ketiga pak Oh gitu Silahkan Mr. AM langsung dijawab Untuk pemerintah bagaimana Oke Ya yang ketiga ini adalah berkaitan dengan pemerintah Pemerintah juga punya ya daftar belanja Yaitu untuk negara ini Yaitu Atau APBN Yaitu Yang harus mencukupi ya seluruh lini pembangunan Iya Nah ini juga cukup berat ya dengan situasi yang pandemi ini terjadi Ya yang notabeneya sudah disiapkan Ya itu tadi itu ya dananya tapi ternyata Unpredictable harus untuk Menanggulangi ya Supaya tidak terlalu banyak kurban di masyarakat dengan vaksin dan infrastruktur yang lain segala macam kan Mendirikan rumah sakit dan yang lain-lain ya Nah ini tentunya juga pemerintah harus ekstra ya mengeluarkan dana ya Dan salah satu hal yang akan dilakukan atau yang sudah dilakukan Untuk menambah income negara adalah dengan menaikkan pajak Ya dengan menaikkan BBM ya Atau mungkin yang lain ya tol dan apa lain-lainnya ya gitu Serta tidaknya pajak bahkan menaikkan juga pendapatan nasional di luar pajak ya gitu Nah ini tentunya juga pekerjaan dari PR pemerintah ya Namun demikian ya saya juga mengimbau ya kepada pemerintah untuk melihat secara dalam ya kondisi dari masyarakat kita ya itu misalnya contoh kenaikan itu tidak dilakukan dalam satu waktu yang bersamaan Apalagi menjelang idul fitri seperti ini Jadi tingkat belanja naik ya tingkat kebutuhan naik ya dan yang lain sebagainya Orang mau mudik juga kan dengan BBM naik kan juga rada mikir Nah ini harus dievaluasi secara komprehensif ya secara mendalam Bukan berarti tidak boleh menaikkan menaikkan boleh-boleh saja Ya tetapi kalau di luar kemampuan daripada masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah Nah ini sangat riskan ya untuk menimbul keculak sosial ya Nah treatmentnya bagaimana ya solusinya ya harus mungkin dibedakan ya Itu silahkan dibahas ya regulator ya untuk membedakan ya intinya yang medium up ya Kelas menengah ke atas ya mungkin bagaimana perlakuan tentang pajaknya ya Kelas menengah kebawah ya atau mungkin kelas yang mendapatkan gaji UMR kebawah ya tidak dikenain dan lain sebagainya Nah ini coba solusinya bagaimana ya contoh mungkin bayar tol ya kan Nah ini Mercy lewat ya Lamborghini lewat ya sama mobil bawa sayur lewat bayarnya sama Nah ini juga perlu dievaluasi itu mobil mewah lewat Bis yang bawa penumpang itu antar kota juga lewat itu tiap hari lagi bolak-balik lagi kan bis kan antar kota Ya mereka kan juga perlu itu mendapatkan insentif mungkin kan supaya apa efek daripada kenaikan ini tidak menimbulkan efek lagi yang lebih Nah tidak ada turunannya Contoh namanya ada kenaikan tol otomatis kenaikan tarif angkutan naik Bener nggak Bener Nah otomatis kan Nah kenaikan BBM otomatis kenaikan barang-barang naik juga Karena seluruhnya akan teriak loh distribusi saya naik Ya cost of production saya naik Harganya juga naik juga Nah sementara mungkin daya beli masyarakat belum sampai sejauh itu kenaikannya Bagi yang kelas medium up mungkin ya fine-fine aja lah Tidak ada masalah Tetapi kan mayoritas masyarakat kita ini kan masih itu tingkat ekonomi ya Mungkin yang perlu harus mendapatkan perhatian Bener Nah ini saran saya solusinya Mungkin harus dicari ya caranya yang terbaik yang bijak dan bajik ya itu sehingga adil Nah inilah asas keadilan yang harus kita juga perhatikan Jadi peraturan kenaikan-kenaikan itu saya menyarankan juga harus ada menyentuh di asas keadilan itu Ya nggak Nah coba saya tanya Mbak Cynthia atau Mbak Baby Anda pakai Lamborghini wing tall Bayar sama dengan yang pakai angkutan umum Angkutan umum atau angkot yang lewat yang sudah jalannya pun udah miring-miring gitu kan Bayarnya sama Menurut Anda itu adil atau tidak? Menurut saya jujur tidak adil Karena bebannya sama Betul Ini salah satu contoh Kenapa nggak adil ya itu Masyarakat yang dibawa membayar itu berat sekali Iya Bener Tapi yang pakai mobil mewah ya itu Nggak ada masalah Nggak ada masalah Nah inilah yang saya berharap ya regulasi ini ya silahkan dipikirkan sebaik-baiknya Intinya kan kita sebagai warga negara memberikan kan masukan yang terbaik ya Supaya kehidupan berbangsa dan bernegara itu juga akan berjalan dengan baik Kebijakan pemerintah juga bisa terwadahin secara objektif dan adil ya Masyarakat di semua level juga merasakan kehidupan yang nyaman Yaitu yang enak ya itu Dan kalau faktor ini tercukupi Saya rasa dibawah pun juga tidak akan banyak gejola Gitu loh Banyak konflik bener Iya Contoh namanya ya yang lebih spesifik lagi Saya mendapatkan gaji UMR lewat tol Itu sama Sama orang yang gajinya itu besar sekali 10 kali di atas UMR Saya mau keluar untuk berat banget kan gitu kan Begitu juga kenaikan yang lain kan pajak BBM dan yang lain-lainnya Nah ini inilah salah satu saran kita ya Solusi kita kepada regulator ya kepada pemerintah Untuk hal seperti ini harus dipertimbangkan ya asas keadilan seperti itu Memang susah ya susah Pasti Ya dan itu pekerjaan pemerintah Kalau nggak mau memikirkan yang susah ya jangan menjadi pejabat Benar pejabat itu susah ya Pak Iya Karena melayani Betul Melayani itu susah Dan pemerintah itu kan melayani Iya Tugasnya sebenarnya Melayani siapa? Rakyatnya Benar Kita warga negaranya Seperti itu Dan kita kan juga bisa bersuara seperti ini Karena kita kan juga masyarakat yang memang juga Melalui hal-hal tersebut juga kan Kita merasakan juga Kita merasakan juga Benar Betul Betul Waduh Setuju Makin ngeri nih pertanyaannya Tapi nggak terasa ya lanjut Tinggal bentar lagi nih Wah nggak apa-apa Santai aja Pertanyaan saya tadi sudah Pak AM jawab sebenarnya Harapan, solusi, dan saran Jadi kan tadi sudah Bapak jelaskan kan Oke Jadi Atau mungkin ada lagi Mr. AM Ya boleh Di detailnya mungkin Harapannya Mr. AM ke depan Jadi Ya harapan kita Dengan situasi Pandemi seperti ini Ya itu Dan Kita juga sudah cukup bagus dulu ya Melalui ya Berapa tahun ini kan Sudah luar biasa Sudah luar biasa Sudah luar biasa ya Menjadi bangsa yang tangguh Itu Tapi kita juga jangan Terpuruk terus ya Pak Terpuruk lagi Atau putus asa Ya marilah kita bersinergi Seluruh komponen bangsa Seluruh stakeholder Rakyat dan pemerintah Ya Itu sama-sama saling bau-membau Ya Jadi ini Dan yang paling penting ya Saya juga punya harapan Jangan ada yang memanfaatkan Kesempatan dalam kesempitan Jelas Dengan situasi seperti ini Itu dia Contoh yang paling kecil Ditemukan Atau Kemarin itu Situasi Itu seperti ini Susah minyak goreng Ada yang nimbun Ada yang nimbun Kartelisasi Kartelisasi betul Nah begitu juga Kondisi saat ini kan Pandemi ya Jangan ada yang memanfaatkan Contoh vaksin Ya Bermain-main dengan vaksin Dan lain sebagainya Ya itu Jadi Kan banyak yang ditemukan kan Yang di bandara Benar Waktu itu vaksin Udah terpakai segala Pokoknya Apapun dah Yang vaksin kosong Disuntikin Begitu juga yang Di level atas juga Sampai level bawah ya Semuanya lah Kondisi seperti ini Harus sama-sama kita Secara moral Bekerja bau-membau Ya sinergis ya Nah kalau sampai Memanfaatkan Dengan hal yang tidak baik Wah itu dosanya Udah Berlipat-lipat Oh iya Namanya punya kuasa loh Ini makin Berlipat-lipat itu Namanya itu kan Menyusahkan hidup orang lain Benar 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 Kalau manusia aja marah Apalagi Tuhan Sudah Sudah Masih juga Bermain-main seperti itu Benar Ini Tentunya Saya Mengimbol Itu kepada masyarakat Harapan kita Itu jangan Seperti itu Justru Kondisi seperti ini Menambah kita Untuk saling Itu mempererat Untuk berkreativitas Berinovasi Menghadapi Segala macam Itu tantangan Dan lambatan bangsa ini Pemerintah dan rakyatnya bersatu Pasti bisa Benar Merdeka Merdeka Ya Jadi biar nanti kita Kedepannya Enggak kaget ya Pak Kalau misalnya Memang kita harus dihadapi lagi Dengan perihal seperti ini Krisis seperti ini Iya Iya Mungkin seperti itu ya Hadapan kita ya Kita Sudah Hampir setengah jam Setengah jam kali ya Sudah setengah jam Selalu gak berasa ya Selalu gak berasa Kalau misalnya Obrolannya seru Itu gak berasa Iya Karena kita selalu memberikan sesuatu yang Cukup berbobot Benar Yang bisa mengedukasi Memberikan pencerahan Solusi Dan saran dan masukan Oke Sekarang dari saya Supaya tidak ketinggalan Para penonton Jangan lupa Subscribe Subscribe Pokoknya Sebarin sebanyak-banyak Share Share Keluarga temen Kalau misalnya Edukasi itu Jangan disimpan sendiri Harus bareng-bareng Kita ngasih wawasan ke orang Ngasih pelajaran baru Akhir kata ya Semoga Bangsa ini ya Diberikan kekuatan ya Rakyat semuanya ya Diberikan ketabahan ya Diberikan motivasi ya Oleh Kita semua ya Dan diberikan rido Dan rahmat Oleh yang maha kuasa Amin Sehingga bangsa ini Ya bisa menghadapi ya Segala macam dinamika Dengan kuat Dan keluar sebagai Pemenang Amin Jelas Terima kasih Selamat siang ya Selamat siang Selamat siang Selamat siang Selamat siang Selamat siang